Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman ya Alhamdulillah Masyukurillah hari ini hari Senin Di awal minggu ini Saya mau ngonten teman-teman ya Kebetulan ini jam 7.04 teman-teman Ini jadwal saya Sebenarnya nanti saya mau ngasih makan itu Setelah subuh teman-teman ya Cuman karena saya masih terasa capek Udah lah ngasih makannya Pagi saja Jadi ini kebetulan Saya ada donat teman-teman ya Donat mulai dari grade A Sampai grade gak jelas Kemudian sinarina masuk Karang otak Jadi ini akwarium khusus yang berdaging teman-teman ya Jadi ini konten kita temanya tentang Bagaimana sih Treatment awal Untuk yang berdaging-daging ya Seperti donat otak sinarina Dan kebetulan ini barangnya kan fresh laut Teman-teman ya Ini barangnya fresh laut Bukan yang rawatan Udah lama Kalau yang rawatan udah lama Masih gak usah treatment teman-teman ya Sudah tinggal ditaruh aja Udah sehat Cepat lah sehat Tapi yang masih fresh laut ini Penuh dengan resiko teman-teman Ini sengaja lampu gak saya nyalakan Karena ini masih saya proses makan Jadi treatment awal saya Ini Yang pertama itu Gini teman-teman saya jelasin dulu Jadi kalau donat Sinarina dan karang otak Yang masih fresh laut Kebetulan disini juga ada logo ya Juga ada logo Jadi Yang masih fresh laut Dari nelayan langsung Jadi teman-teman Karantina awal Pastikan Orangnya yang mati Dibuang dulu teman-teman ya Jadi kebetulan saya kemarin Ada kematian donat 2 ya Dan ini Masih belayang bleaching Tapi ini sebenarnya Gret A teman-teman ya Tinggal saya balikin lagi warnanya Jadi Biasanya bleaching ini Karena sama nelayanya Ditampung Biasanya gini ini Diambil Diangkat Kemudian Ditaruh di laut tinggiran Biasanya jadinya Seperti ini teman-teman ya Tapi gak masalah Jadi ini langkah awal teman-teman ya Kebetulan ini Supaya barangnya ini Ada dari Makassar Ada yang dari Pulau di utara Jawa ya Jadi ini Barangnya dari Yang ini perjalanan jauh Danatnya dari Makassar Yang ini dari Pulau utara Jawa Yang perjalanan 10 jam Jadi langkah pertama teman-teman ya Yang langkah pertama teman-teman Terus Nah itu pastikan Koralnya Yang mati itu dibuang Karena kenapa Itu sumber amonia Sumber penyakit ya Bisa Ngerusak air Setelah dipastikan Koralnya ini Aman ya Kalau sekarat Gak apa-apa lah teman-teman Sekarat asal gak ngeluarkan lendir Oke teman-teman Gak apa-apa Masih aman Tapi kalau teman-teman yang koralnya Udah mati positif Wajib segera dibuang ya Dalam matian Mati positif itu Dia ngeluarkan lendir Berbau Rusak parah Ya itu Segera diangkat Tapi oleh yang rusak-rusak Perowak atau apa Tapi dia masih mekar Gak masalah teman-teman ya Digip aja dulu Siapa tahu sembuh Yang kedua Jangan dikasih cahaya terlalu terang Teman-teman ya Jadi kebetulan ini Lampu saya ini Ada tiga saklar Ini Ini biru Biru Ini birunya Tiga enam Ini birunya Tiga puluh enam Lampu Yang putihnya ini Dua puluh empat Lampu teman-teman ya Jadi ini Selama beberapa hari Saya switch teman-teman ya Lampunya ya Jadi Kalau pagi Dia saya hanya Nyalakan putih saja Teman-teman ya Jadi Putih dua puluh empat Itu Kemudian kalau siang Putihnya saya Apa namanya Saya matikan Biru Biru dua-duanya Saya nyalakan Kenapa gak saya nyalakan Dua-duanya Karena terlalu terang Teman-teman ya Jadi dia ini masih stres Dalam artinya masih stres Masih belum fit Belum sehat Jangan ditembak Cahaya terlalu terang Teman-teman ya Karena kenapa Malah tambah modiar Karena Kora-kora berdaging ini Cenderung dari Perairan laut Dalam teman-teman ya Biasanya dia itu Suhunya dingin Yang kedua Dia cahaya Tidak terlalu terang Apalagi yang Kora-kora berwarna merah Dan rainbow-rainbow Teman-teman ya Itu Ingat Itu cahaya Sebenarnya tidak terlalu tinggi Teman-teman ya Jadi perlu diperhatikan Yang kedua Faktor cahaya Jangan Di-over cahaya Apalagi nyalanya Sampai malam Siap-siap Tambah kao Teman-teman ya Pastikan Seperti itu Tapi kalau teman-teman Belia sudah rawatan Kadang saya ada yang Sudah saya rawat Sudah lama di toko Oke tidak masalah Teman-teman ya Tidak masalah Tapi kalau yang masih Fresh laut Harus di-treatment dulu Cahayanya tidak boleh Terang Kemudian yang ketiga Setelah berapa Setelah Kurang lebih Tiga atau empat hari Teman-teman Coba Kasih makan Jadi ini setelah Tiga Sampai empat hari Ini kebulan hari ketiga Atau hari keempat Teman-teman ya Saya kasih AB plus Teman-teman Kebetulan Kebetulan Saya AB plus Itu sebenarnya Paling pantang Ngasih AB plus Setelah kejadian dulu Akron saya yang ini Lumutnya Tidak selesai Selesai Sampai empat bulan Oke Ini demi Demi uang saya Demi modal saya Ini kembali Teman-teman ya Terpaksa Saya kasih AB plus Tadi ini Saya kasih Kurang lebih Empat mili Teman-teman ya Empat mili Untuk akron kurang 100 cm Jadi ini Tadi Tadi jam Sekarang 6 Saya kasih AB plus Tapi sebelum Teman-teman Ngasih AB plus Pastikan dulu Arusnya yang Nyalur ke filter Dimatikan teman-teman ya Jadi ini Nyalur ke Samp Dimatikan Jadi saya Ngasih AB plus Wifemaker posisi nyala Saya kasih Empat mili Dicampur dulu Sama air laut Di wadah Disebar Teman-teman Tinggal AP-an dulu ya AP-an dulu Kurang lebih Setengah jam Atau satu jam Jadi tadi Saya setelah setengah jam Saya kembali Wifemaker nya Saya matikan Ternyata koral Sudah beberapa Yang mekar teman-teman ya Mekar-mekar seperti ini Yang keluar tentakonya Dia minta makan Saya kasih makan Life food teman-teman Jadi barusan ini Saya habis waktu Satu jam Ngasih makan Semua koral Di sini teman-teman ya Meskipun ada beberapa Nggak kasih makan Ada yang mau Ada yang nggak mau Teman-teman ya Contohnya yang nggak mau Seperti ini Ini dia Nggak mau teman-teman ya Nggak mau Kalau nggak mau Jangan dipaksa Nanti itu kita ambil Jadi nanti Pastikan Sisa-sisanya Apa namanya Udang pakan Itu harus Diambil lagi Teman-teman ya Nanti jadi amonia Malah jadi Pusak para mantara Teman-teman Jadi pastikan Ini akhirnya Arusnya Sengaja saya matikan Jadi teman-teman Pastikan koral itu Gimana ya Kasih makan Jadi faktor ketiga itu Kasih makan Jadi ini saya kasih makan Ada yang mau Dan nggak Biasanya koral yang sehat Seperti ini teman-teman ya Mekarnya ya Sudah mekar-mekar Seperti itu Tantakolnya keluarnya Gede Dia sudah respon Itu berarti Indikatornya koralnya Teman-teman sudah sehat Sudah siap Dijual lah Paling nggak Tapi kalau yang masih Tentaklenya belum direspon Nah itu teman-teman Harus sabar lagi ya Tadi ini ada beberapa Koral yang benar-benar Saya dulang teman-teman ya Saya suapin Pas di mulutnya itu Seperti ini teman-teman Nah ini Ini masih minta disuapin Di mulutnya Dia mau buka Teman-teman tentaklenya Dia sudah keluar Tapi dia tadi Tentaklenya masih belum Belum terlalu Rengket teman-teman ya Biasanya Kalau indikator koral Seperti itu Dia Dia itu sebenarnya Sudah sehat teman-teman ya Tapi masih belum fit lah Ibaratnya orang itu Masih masa pemulihan Jadi dia belum maksimal Belum optimal Jadi saya pasti Belum berani Kirim koral-koral Seperti itu teman-teman ya Karena kalau dikirim Pasti mempes Dagingnya seperti ini Nanti-nanti ya Jadi Harus sabar Oke teman-teman Jadi Seperti itu teman-teman ya Jadi Ini treatment saya Yang paling utama Yang pertama Pastikan koralnya itu Nganu teman-teman ya Jangan sampai Ada yang mati Dibiarkan Karena eman Itu justru Beragifat fatal Sama parameter Yang kedua Lampunya Kasih serendah mungkin Yang ketiga Jangan lupa Dikasih suplemen makanan ya Setelah hari ketiga Atau pas Setelah adaptasi Biasanya nanti Setelah hari ketujuh Dia ini sehat Tapi sudah ada beberapa koral Yang sudah siap dikirim Ini sudah makan Langsung lahap Langsung masukkan ke mulutnya Dia kuat Sudah punya energi Berarti dia sudah sehat Tapi kalau yang masih belum Mau makan Setelah mandiri Teman-teman Harus tetap dipantau Ya Biasanya ini sampai Masa kritisnya Sebenarnya koral seperti ini 7 hari ya teman-teman ya 7 hari setelah dia kedatangan Itu masa kritisnya Apalagi koral yang jalanan jauh Tapi koral-koral yang seperti ini Ini sudah siap kirim teman-teman ya Yang sebelah sini Ini sudah sehat Dan tidak semua tadi saya kasih makan Karena jangkauan tangan saya Ini terhalang Akwarium sebelahnya Jadi seperti itu Teman-teman harus sabar Ya Kalau pelihara koral itu Dia mampu hidup Yes Kalau gak mau Harus mau repot lah Kalau pelihara hobi Harus mau repot Kalau gak mau repot Ya Bayar biaya Maintenance-nya orang Tapi biaya Maintenance-nya orang itu Gak bisa dipilihkan teman-teman ya Justru Maintenance itu Sejatinya itu Lebih mahal Jika di Apa ya Lebih mahal ketemunya Jika dibandingkan Dengan pengadakan Akwarium teman-teman ya Karena saya sering itu Orang kaget Kok maintenance-nya mahal Siapa mau kasih makan Satu-satu teman-teman Koral segitu banyak Tiap hari Gitu Tiap seminggu Berapa kali Ya inilah namanya juga Kalau hidup Pasti harus mau repot Gak mau repot Lihara barang plastik saja Oke teman-teman Saya udah dulu dulu Semoga ada ilmu disini Mungkin Oh iya Ini saya kasih tambah lagi Mungkin Jika teman-teman tanya Mas itu kasih makannya Berapa hari Kalau saya Setiap hari Setiap pagi Selama saya sempat Selama saya mood Dan selama saya sehat Saya kasih makan Teman-teman ya Tapi kalau Koral yang mau saya kirim Tidak saya kasih makan Min satunya Tidak pernah saya kasih makan Takutnya nanti Di plastik atau pengiriman Dia buang kotoran Malah jadi amoniak Jadi racun Dagi koralnya Jadi seperti itu Semoga ada ilmu disini Saya undur dulu dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman sehat Rezekinya lancar Bye-bye Bye-bye selamat menikmati